Berbagai modus dilakukan oleh jaringan pengedar narkoba untuk melancarkan bisnisnya. Seperti yang dilakukan oleh lima pria ini, mereka menyembunyikan sabu-sabu ke dalam bungkusan makanan ikan agar tidak diketahui petugas. Namun, polisi juga tidak kalah strategi. Berkat kejelian anggota satuan narkoba Polres Jakarta Barat, bisnis mafia narkoba itu tercium juga. Polisi meringkus lima tersangka masing-masing Yono, 32 tahun, Nurdin, 37 tahun, Nala, 28 tahun, Budi, 27 tahun, serta Wawan, 39 tahun. Mereka disergap Senin 16 April di tempat terpisah di daerah Gelodok, Palmerah, di Pizagir, Hayamwuruk, serta di Rumah Kos di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Dr. Andes Suntana didampingi kasat narkoba AKBP Yosi Runtukahu mengungkapkan, barang bukti yang disita nilainya mencapai 9 miliar rupiah. Barang yang disita terdiri dari 11,8 kg ganja, 695 gram sabu-sabu, 24.512 butir pil ekstasi, serta 500 butir pil HP5. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Postkota TV melaporkan.